Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Imam Rosadi kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mendapatkan link dari banyaknya file di Google Drive jadi nanti kalau kita punya file banyak kita bisa mendapatkan linknya berbeda-beda tetapi kita kita tidak mendapatkan satu persatu jadi kita bisa dapat langsung sekaligus nah biasanya kan kalau kita mau mendapatkan link dari suatu file ini misal saya contohkan ada 32 file maka untuk mendapatkan link kita akan klik satu-satu di sini klik kanan di filenya kemudian kita klik dapatkan link kemudian baru linknya kita copy nah seperti ini ya Nah ini akan memakan waktu yang lama kita harus klik kanan satu-satu harus cari satu-satu ini jelas makan waktu lama dan melelahkan ya Nah bagaimana cara caranya supaya kita tidak mencari satu-satu ya pertama-tama kita buka dulu ya Google nya kemudian kita buka eh drive kita dengan cara klik tanda kotak-kotak 9 kemudian kita pilih drive klik drive-nya ini langsung saja saya praktekkan kemudian kita pilih saya bikin folder yang baru kita klik new di sini Hai ya kita klik new kita pilih folder kemudian kita ketikkan nama foldernya misal saya akan mencari link kapot dari setiap siswa ya kemudian saya bikin folder raport kita klik ya oke di sini sudah muncul folder baru kita klik dua kali di folder yang baru ini kemudian di muncul di tempat yang kosong seperti ini kita klik kanan klik kanan lalu kita pilih upload file ya klik upload file kemudian kita cari filenya nah misal nih saya punya saya contohkan lima ya lima file ini ada namanya kita open kemudian kita buka di jendela yang baru sebuah link yang akan kita gunakan nah ini linknya ya nanti link ini akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya ini linknya nah kalau sudah di sudah dibuka linknya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya ada dua kolom atas dan bawah nah yang atas ini kita pilih file-nya dari Google Drive kita klik yang ini ya kita klik Hai kemudian di sini ada tulisan Google Drive 2 kita pilih Google Drive yang ini yang kedua ini kita klik klik Hai kemudian kita cari tadi dimana ke file-nya ada di sini ya di kapot yang ini oke kalau sudah kita blok file-nya semua kita blok lalu kita pilih ini ya slide klik klik oke di sini sudah ada file-nya oke kemudian eh kalau sudah kita pilih ini share all dan and get direct link ya yang ini oke kalau sudah kita klik ini 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 oke saja oke kita tunggu ya ada lima link sudah ya nah perlu kita perhatikan link yang ini disebutnya ini ya direct link jadi di sini nanti kalau yang ini ketika kita buka linknya langsung di download ya file-nya itu langsung terdownload otomatis nah cuman yang ini tidak ada namanya ya ini tidak ada nama file-nya sedangkan yang tadi di sini kan file-nya ada namanya ya nah untuk yang ada namanya pilih yang ini ya pilih yang sharing url kita klik ya oh maaf bukan yang ini yang html ya yang ada namanya oke yang ini nah ya yang ini ada namanya ya yang html oke nah ini ada namanya cuman nanti untuk link yang dipakai itu yang ini ya yang direct link atau yang ini yang sharing url nah saya lebih suka pakai yang ini yang direct link ya ini nanti ketika linknya diakses itu sudah langsung mendownload nah kalau sudah maka kita kembali lagi di folder raport tadi nah kita di sini bikin tempat ya dengan cara di sini klik kanan lalu pilih google sheet nah ini ya kita pilih google sheet kemudian di sini kita buat linknya kita di sini buat link link raport nah ini link yang untuk meletakkan yang link yang tadi sudah dibuat ya di sini mungkin bisa ditulis nanti nama muridnya ya nama oke nah nah di sini kan kita bisa copy ini kita block semuanya ya ya kemudian kita copy klik kanan boleh langsung klik copy kemudian kita pastekan di yang tadi di sini ya klik kanan oh ini langsung aja ctrl v aja ya ctrl v nah muncul nih untuk melihat ini namanya siapa kita bisa lihat oke oke di sini ya jadi kalau kita kursornya nih kursornya kita gecer ke sini ke yang atas maka ada namanya muncul pdf nya namanya azamah kita bisa klik di sini azamah misalnya ya kemudian yang ini nah muncul alia klik aja di sini alia lagi di sini alexa kita tulis di sini alexa nah ini adnan lebih bagus lagi sudah ada daftar namanya ya jadi tinggal tinggal di copy aja oke oke jadi ini kita sudah mendapatkan link tanpa harus klik kanan satu-satu ya nanti kalau ada moditnya banyak enak kita tinggal copy paste aja di sini nanti dapat link banyak gak perlu kita cari satu-satu ya oke di video berikutnya next kalau ada kesempatan saya akan buatkan nah bagaimana cara mengirimkan link raport ini ke murid masing-masing tanpa harus kirim satu-satu juga ya tapi bisa langsung terkirim ke masing-masing murid oke sekian tutorial dari saya jangan lupa like komen yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh